I want to see Jesus, face to face, I want to write TV to you. Sebenarnya adalah berjalan dalam kasih karunia. Saya berdoa jemaah Tuhan tidak melupakan apa yang namanya kasih karunia. Bukan cuma mengenal kasih karunia, tapi mau berjalan di dalam kasih karunia itu setiap hari. Sampai nanti kita berjumpa dengan sang pemberi kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dulu ayatnya sama-sama di dalam Efesus 2 ayat 8-9, ini ayat yang sudah sering juga kita baca. Efesus 2 ayat 8-9 katakan begini, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia itu artinya adalah sebuah pemberian Allah kepada kita manusia yang sebenarnya kita tidak layak untuk terima. Makanya disebut kasih karunia. Kasih karunia itu lebih dari sekedar hadiah biasa. Kalau kita ulang tahun, kita terima hadiah, itu namanya hadiah. Karena kita merasa wajar kita ulang tahun terima hadiah, itu bukan kasih karunia. Tapi kalau yang namanya kasih karunia itu, yang bisa kasih cuma Tuhan. Dan kita yang menerima, itu sebenarnya tidak pernah layak untuk menerimanya. Makanya namanya kasih karunia, grace atau anugrah dalam bahasa Indonesianya. Makanya kasih karunia yang pertama dan yang terutama yang kita sudah terima, yang kita baca di ayat ini itu adalah keselamatan. Mungkin kita mikir, ah saya sudah jadi orang Kristen lama. Tapi tidak apa-apa sebentar saja di bagian awal-awal ini. Tuhan mau ingatkan lagi, bahwa kalau kita bisa kenal Tuhan Yesus, itu bukan karena kita dari kecil sudah lahir Kristen. Kalau kita bisa kenal Tuhan Yesus, bisa jadi dulu kita tidak kenal Tuhan Yesus. Ada satu peristiwa, entahkan itu anak kita yang berdoa, pasangan kita doa untuk kita. Atau secara kebetulan, menurut kita itu kebetulan padahal itu adalah bagian dari rencana Tuhan di hidup kita. Kita ngalami masalah, sakit, disembuhkan. Lalu kita punya cerita, setiap kita beda-beda kalau dikasih mic satu-satu. Setiap kita punya cerita bagaimana kita mengenal kasih karunia itu. Bagaimana kita punya experience sebuah kesadaran bahwa aduh aku ini orang berdosa. Di dalam diriku sebagai manusia ini enggak ada satupun yang baik. Tapi ya Tuhan itu kok bisa ya begitu cinta. Tuhan itu mati untukku, mati di kayu salib. Kita menerima cintanya Tuhan yang begitu besar, kita tahu kita diselamatkan. Itu adalah pengalaman kita menerima kasih karunia. Pasti setiap Anda beda-beda ya. Ada yang mungkin didoain teman. Ada yang mungkin ngalami masalah kemudian ditolong oleh Tuhan akhirnya sadar. Ya ampun ternyata Tuhan itu beneran ada. Mengingat kembali momen dimana kita mengenal kasih karunia. Itu penting dalam kehidupan kita. From time to time makanya kenapa di gereja juga ada yang namanya perjamuan kudus. Mari kita lakukan setiap sakramen seperti perjamuan kudus bukan seperti rutinitas. Kenapa kok ada perjamuan kudus? Supaya kita ingat kembali kita ini tidak pernah layak terima yang namanya keselamatan. Hanya oleh kasih karunia saja. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita baik. Bukan karena papa mama kita itu melayani Tuhan maka kita terima keselamatan. Bukan. Bukan dan bukan. Tapi benar-benar semata-mata hanya karena kasih karunia. Anda bersyukur bersama-sama dengan saya kita terima kasih karunia itu. Amen. Ya saya pernah baca sebuah artikel yang menceritakan tentang kasih karunia itu begini loh. Kalau misalnya kita punya anak. Anak kesayangan kita itu dibunuh gitu ya oleh seseorang. Orang jahat. Waktu kita bilang ya sudah saya ampuni orang itu. Itu namanya belas kasihan. Kita tidak mau balas ya sudah biar hukum yang urus saya. Tidak mau benci saya. Tidak mau dendam sama orang yang jahat sama anak saya. Itu namanya belas kasihan. Tapi kalau namanya kasih karunia itu. Kita itu lihat pembunuh anak kita. Kita lihat loh ternyata dia ini orangnya tidak punya papa mama. Kasian sekali hidupnya ya. Langsung kita bilang gini ya sudah kamu jadi anakku ya. Kita secara logika di dalam pikiran kita kayak gak mungkin bisa tinggal menganggap orang yang sudah bunuhannya itu jadi anaknya sendiri. Itu loh kasi karunia. Karena kita yang sudah menyalipkan Tuhan Yesus. Dosa kita yang membuat Tuhan Yesus disalipkan. Tapi Tuhan itu mengangkat setiap kita jadi anaknya. Tuhan itu tidak lagi memperhitungkan dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Bahkan dosa dan kesalahan kita di masa yang akan datang pun Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Aku juga sudah ampuni yang itu. Aduh saya berdoa setiap anda tidak pernah melupakan betapa berharganya kasih karunia itu. Itu sebuah modal bahwa kita ini sekalipun mungkin secara fisik ada sakit gak enak. Ada pengalaman-pengalaman masalah yang belum dijawab. Kalau kita benar-benar berjalan dalam kasih karunia bukan cuma sekali saja kenal kasih karunia. Tapi kita mau berjalan di dalamnya sepanjang kehidupan kita. Maka hati kita gak akan pernah sama. Orang yang berjalan dalam kasih karunia yang pertama orang ini tidak bisa tinggi hati. Dan gak bisa minder. Orang yang berjalan dalam kasih karunia adalah orang yang hatinya itu gak bisa tinggi hati. Gak bisa sombong. Tapi juga gak bisa minder. Kayak tadi firman Tuhan bilang jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua yang kita punya itu kasih karunia Tuhan. Bukan cuma keselamatan. Keselamatan aja Tuhan kasih. Apalagi yang adalah kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa orang yang berjalan dalam kasih karunia gak bisa tinggi hati. Karena mau sombong apa. Semua yang baik dalam hidup kita itu pemberian Tuhan. Kalaupun kita diberkati Tuhan jangan pernah kita tergelincir dan berkata. Aku bisa berhasil karena aku hebat. Berjalan dalam kasih karunia selalu memberikan sebuah pagar di dalam pikiran kita dan hati kita. Bahwa semua yang baik dalam kehidupan kita bukan karena usaha kita. Memang ada bagian kita memperjuangkannya. Tapi tanpa Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan. Kita gak ada di level yang sekarang ini kita sampai. Makanya kita beda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan. Dengan mudah begitu berhasil menjadi arogan. Menjadi sombong. Menjadi berubah sikapnya. Orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan akan dengan mudah menjadi tinggi hati dan merendahkan orang lain. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Dalam perjalanan kita menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Jangan gagal dalam berjalan dalam kasih karunia. Karena detik kita merasa kuat. Detik kita merasa hebat. Detik kita merasa semua karena usaha kita. Maka kita tidak lagi melibatkan Tuhan dan kasih karunianya. Kenapa orang yang kenal kasih karunia berjalan dan kasih karunia itu gak bisa minder. Mau minder apa? Tuhan itu loh sudah menganggap kita begitu berharga. Tuhan itu loh gak pandang. Akaun kita itu berapa jumlanya. Berat badan kita itu berapa. IQ kita itu berapa. Itu manusia yang lihat. Itu manusia yang buat perbedaan. Manusia yang compare each other. Membandingkan satu dengan yang lain. Kenapa orang bisa minder? Orang minder adalah ketika membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika dirinya merasa lebih rendah dari orang lain. Padahal kalau Tuhan lihat dari atas semuanya sama. Semua keberhasilan kita itu dari Tuhan. Kalau ada orang yang merasa minder. Dia melupakan. Orang ini lupa bahwa kasih karunia Tuhan masih bekerja dalam kehidupannya. Orang yang sudah membatasi diri dan berkata. Aku gak bisa lakukan itu seperti orang itu. Aku gak punya kehidupan seperti orang itu. Orang yang demikian secara tidak langsung meremehkan kasih karunia. Karena selama Allah masih bekerja dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita itu punya tangga masing-masing. Yang gak bisa dibandingkan. Kalau itu sesuatu yang baik ya. Untuk saling memotivasi gak apa-apa. Tapi kalau efeknya adalah membuat kita menjadi tinggi hati. Atau membuat kita menjadi minder. Maka hati-hati kita sudah keluar dari jalur kasih karunia. Setiap kita punya anak tangga masing-masing. Dan janji Tuhan kepada setiap kita adalah kita akan terus naik dan bukan turun. Kehidupan, kualitas iman akan terus naik dan bukan turun. Apa yang ada di dalam manusia roh kita itu yang akan terpancar dalam kehidupan fisik kita. Orang yang ketemu Tuhan. Wajahnya akan beda. Kehidupannya akan beda. Sikap dan perilakunya pun akan berbeda. Terus naik dan bukan turun. Saya gak percaya. Kalau ada orang yang kenal Tuhan Yesus sudah lama. Tiba-tiba menjadi arogan. Tiba-tiba menjadi orang yang bisa menghakimi orang lain. Di dalam hati kita ini pasti ada sebuah kesedihan. Kita tahu, aduh eman ya, sayang ya. Orang itu keluar dari kasih karunia. Orang yang terus berjalan dalam kasih karunia. Hatinya akan dijaga. Mau sombong dikit diingatkan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Kita ingat. Semua karena kasih karunia. Mau minder, gak bisa juga. Karena apa? Kita ini disertai. Kita ini punya kasih karunia Allah. Dan kita gak pernah bisa boleh bilang. Tuhan gak adil. Orang itu lebih berhasil aku. Enggak. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat setiap kita masing-masing. Justru dalam kelemahan kita lah. Kuasa Tuhan jadi sempurna. Cukuplah kasih karunia ku kata Tuhan. Justru dalam kelemahan mu lah. Kuasa ku akan jadi sempurna. Jadi orang yang berjalan dalam kasih karunia. Gak bisa sombong. Dan gak bisa minder. Mau gak Anda dan saya berjalan sama-sama dalam kasih karunia setiap hari? Setiap kali hati ini tergoda untuk arogan. Dan langsung balikin ke bilang. Apa yang ada padaku? Semuanya karena kasih karunia. Kalau kita pas gak punya. Gak apa-apa. Kita gak harus kok punya itu. Kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Amen. Orang yang berjalan dalam kasih karunia. Yang kedua. Kita lihat sama-sama di Ibrani 12 ayat 15. Mari kita sama-sama. Bukan hanya mengenal kata kasih karunia pada waktu kita menerima keselamatan saja. Tapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu terus berlanjut dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan di dalamnya. Ibrani 12 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Sorry, 15 ya. Ibrani 12 ayat yang kelima belas. Dikatakan, kita baca sama-sama aja ya. Satu, dua, tiga. Jagalah. Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan itu dengan jelas bilang. Jagalah. Artinya perhatikan dengan sungguh-sungguh perjuangkan. Supaya kita ini bisa terus jalan dalam kasih karunia Allah. Jangan ada orang itu yang menjauhkan diri dari kasih karunia itu. Tanpa sadar mulai menghindari kasih karunia Allah. Dan akibatnya yang muncul adalah akar pahit. Dan akhirnya menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan itu bukan demo-demo gitu ya. Tapi suatu keadaan yang tidak damai. Dan mencemarkan banyak orang. Dan akhirnya juga bisa nular. Ini ngomong soal sikap hati. Orang yang berjalan dalam kasih karunia Allah. Selain dia enggak bisa sombong. Dan dia enggak bisa minder. Maka orang ini tidak akan menuntut Allah. Saya kembali ke ilustrasi saya yang pertama tadi. Kalau seorang pembunuh dari anak seseorang ini diadopsi jadi anak. Berhakkah dia itu berkata? Mana kok aku enggak dibeliin mobil? Mana aku kan pengen punya HP baru kok enggak dibeliin? Enggak adil. Itu anak yang satunya dibeliin. Orang yang berjalan dalam kasih karunia Allah. Itu punya kerdan hati di hadapan Allah. Sehingga enggak punya keberanian untuk menuntut Allah. Apa yang kita punya itu pemberian Allah. Dan apa yang kita minta kepada Allah kita minta dengan hati yang gentar dan hormat. Sekalipun kita sudah melayani Tuhan kita tidak punya hak untuk menuntut Allah. Mendengarkan doa kita. Memenuhi harapan kita. Orang yang berjalan dalam kasih karunia. Dia tidak berhak menuntut Allah. Dan kenapa? Dengan demikian hatinya dijagai. Tidak adanya kekecewaan. Hatinya punya sebuah detox dari rasa kecewa. Orang yang menjauhkan diri dari rasa karunia Allah itu adalah orang yang begini loh. Merasa berhak. Merasa saya sudah doa lama. Tapi kok enggak dijawab. Mulai menuntut. Mulai menudingkan jari ke atas. Tuhan di mana? Kenapa keluarga ku alami musibah ini? Tuhan di mana? Kenapa pasanganku dipanggil Tuhan? Kasian anak-anakku. Tuhan di mana? Orang yang keluar dari kasih karunia. Keluar dari sebuah payung kasih karunia. Bahaya. Mudah sekali. Untuk jadi kecewa dengan Tuhan. Dan mempertanyakan Tuhan. Mudah sekali mundur. Sudah di hadirat Tuhan. Mudah sekali kecentok. Atau bergesekan dengan orang lain. Dan kita pikir orang Kristen kok gitu ya. Pemimpin loh itu. Tapi kok diberkati ya hidupnya sama Tuhan. God you are not fair. Tuhan kau enggak adil. Aku enggak mau lagi. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau kita ada dalam kasih karunia. Hati kita aman. Kita bilang Tuhan engkau yang berdaulat. Aku enggak mau mengatur engkau. Tuhan yang lebih tahu. Bukan bagianku untuk membalas. Bukan bagianku untuk menuntut. Bagianku adalah. Menghampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh keberanian. Membohon rahmat. Dan berdoa. Berikan pertolongan. Yang aku butuhkan tepat pada waktunya. Itu saja. Maka hati kita ini dijaga aman. Kita enggak akan punya arogan spirit. Yang berkata. Kalau saya sudah melayani Tuhan. Harusnya begini, begini, begini. Jangan lupakan kasih karunia. Sekali lagi kembalilah ke kasih karunia itu. Berjalanlah di dalamnya. Maka kita akan gentar. Dan kita enggak akan berani. Menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kehidupan kita. Kita akan terus hati ini penuh. Penuh gitu. Dengan damai. Sekalipun di tengah-tengah masalah. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang menggoncangkan gitu ya. Bahkan sekalipun kita itu disakiti oleh orang. Karena akar pahit itu kebanyakan. Timbulnya adalah karena perlakuan orang. Atau karena merasa Tuhan tidak adil. Kita akan dijauhkan dari itu semua. Hati kita enggak mudah untuk jadi kecewa dengan orang dan dengan Tuhan. Ajaib ya kasih karunia itu. Berjalanlah Bapak Ibu. Berjalanlah di dalam kasih karunia itu. Jangan menjauhkan diri. Kenapa kok orang yang menerima kasih karunia itu enggak mudah kecewa dengan orang? Karena dia tahu betapa besarnya kasih dan pengampunan Tuhan yang sudah dia terima. Jadi ketika ada orang yang berbuat salah. Hatinya ini penuh. Melimpah juga dengan kasih karunia. Aku sudah diampuni. Dengan pengampunan yang aku sudah terima. Aku ampuni kamu. Bahkan sekalipun kita enggak sanggup kita bilang kasih karunia Tuhan itu memampukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Sekali lagi bukan aku. Saya. Kami ini enggak hebat. Kami ini enggak bisa. Tapi kasih karunia Tuhan itu yang memampukan. Maka hati ini enggak ada yang namanya akar pahit. Enggak ada yang namanya menceritakan keburukan orang kepada orang lain. Supaya orang lain ngepro sama kita. Ikut enggak suka sama orang yang kita enggak suka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang dikatakan mengucapkan kata-kata yang baik dan membangun. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan sampai karena hati kita pahit. Kemudian kita curhat sama orang. Kita ngomong sembarangan sama orang. Orang yang dengar enggak dapat kasih karunia. Malah dapat akibatnya ikut menjauh dari kasih karunia. Hati-hati. Hati-hati dengan pembicaraan-pembicaraan. Misalnya ada sesuatu yang enggak pas di antara jemaat. Datanglah kepada pemimpin. Bukan bicara sendiri. Iya ya harusnya dia enggak boleh begitu ya. Iya harusnya dia tuh begini. Enggak boleh dia begini. Kalau itu tidak mendatangkan kasih karunia bagi orang yang mendengarnya. Atau bagi orang yang berbuat salah. Hentikan. Hentikan pembicaraan-pembicaraan. Yang hanya akan membawa kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau hati kita yang salah. Bereskan di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan gini. Tuhan aku enggak berhak apa-apa. Aku juga enggak lebih baik dari orang itu. Hidupku ini juga kasih karunia kok. Aku bisa melayani itu juga kasih karunia kok. Tempuh jalur yang benar. Ngobrol dengan pemimpin. Supaya hati kita ini dikoreksi. Siapa tahu ada perspektif yang kita enggak tahu. Mungkin kita lihatnya cuma dari sisi sini. Waktu kita cerita dengan orang yang dewasa rohani. Maka kita akan menerima kasih karunia. Nia hati kita akan bebas dari akar kepahitan. Amen ya Bapak Ibu ya. Berjalanlah terus dalam kasih karunia. Jangan menjauhkan diri. Maka kita enggak akan punya spirit entitlement. Kita enggak akan merasa berhak. Kita enggak akan merasa berhak. Menuntut apapun dari Tuhan dan dari orang lain. Karena kita sama-sama berjalan dalam kasih karunia ya. Dan yang terakhir ini dia. Orang yang mengenal kasih karunia. Enggak akan tahan. Diam saja. Karena orang yang sudah tahu. Dirinya ini begitu dikasihi. Sebenarnya enggak layak. Tapi terima pengampunan begitu besar. Sebenarnya enggak layak. Tapi benar-benar bisa dikasih kesempatan. Untuk punya kehidupan yang berarti. Maka orang ini. Orang yang berjalan dalam kasih karunia. Akan menjadi orang yang giat melayani Tuhan. Kita lihat ya. Contoh yang sangat bagus itu Paulus. Di 1 Korintus 5. 1 Korintus 5. Belas, sorry. Ayat yang ke-10. Biar apa yang Paulus katakan itu. Juga bisa kita katakan ya. Setiap hari dalam kehidupan kita. Dari ayat yang ke-9 dulu deh. Ini latar belakangnya ya. Paulus itu waktu ngomong gini bukan minder. Tapi dia ingat akan kasih karunia. Jadi Paulus itu bilang begini. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kita tahu ya background story-nya Paulus ya. Ayat 10. Tetapi. Nah kalau berhenti di situ aja itu namanya minder. Tapi lihat ya ayat 10 dikatakan. Tetapi. Karena kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Bisakah setiap kita dengan reda hati bilang kepada Tuhan. Ataupun dalam pembicaraan kita dengan orang. Kita bisa bilang begini. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu karena kasih karunia. Semua itu karena Tuhan baik di hidupku. Aku bisa sekolah. Tuhan baik di hidupku. Aku bisa punya keluarga. Aku bisa punya pekerjaan. Saya bisa punya lakukan ini, lakukan itu. Bisa melayani. Bisa ketemu rumah Tuhan. Bisa beribadah lagi. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu adalah kasih karunia. Kemudian dikatakan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah bagian ini cukup menegur dan mengingatkan kita. Apakah kasih karunia yang kita terima itu berhenti sampai di diri kita aja. Apakah kita ini mau memperjuangkan supaya kasih karunia itu enggak sia-sia di hidup kita. Kalau bagi Paulus ini yang dia lakukan. Dia katakan begini. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Perhatikan bagian yang terakhir mungkin agak panjang kalimatnya. Paulus itu bukan cuma sadar menerima kasih karunia. Kalau dia ada sekarang itu adalah karena kasih karunia. Tapi Paulus ini bertekad agar kasih karunia yang dia terima dari Allah itu tidak sia-sia. Sehingga dia menjadi orang yang bekerja keras. Giat. Bukan untuk menghasilkan uang. Bukan untuk mencapai karir. Bukan berarti itu salah ya. Pasti ada porsi untuk itu. Tapi yang terutama. Kenapa kok karunia Tuhan itu melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Itu adalah supaya kita bisa meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain. Paulus itu giat, bekerja, keras. Kalau di sini dikatakan dia mengajar, memberitakan Injil. Maka orang lain bisa percaya kepada Yesus dan menerima kasih karunia yang sama. Bapak, Ibu, Saudara. Ada banyak orang lain yang belum kenal kasih karunia. Ada banyak orang lain yang belum hidup dalam kasih karunia. Belum berjalan dalam kasih karunia. Maukah kita mengambil hati yang sama seperti Paulus? Jangan hidup lagi hanya untuk diri sendiri. Tidak akan ada ujungnya. Season will come and go. Yang namanya musim kehidupan itu akan terus berganti. Maukah kita mengisi kehidupan kita itu dengan sesuatu yang berarti? Maukah kita tidak menyanyiakan kasih karunia itu dengan berkata Tuhan? Pakai aku ya, berapapun umurku sekarang pakai aku ya Tuhan. Saya bersyukur di gereja kita itu dari yang paling kecil sampai yang senior. Itu punya bagiannya masing-masing. Tidak ada satu pun. Seorang pun jemaat di gereja Morsharon yang tidak punya kesempatan untuk melayani. Dalam segala keterbatasannya pun. Bahkan yang tuna rungu atau kalau kita bilang teman tuli. Itu sangat memberkati kita waktu Natal kemarin dengan tariannya mereka. Tidak ada yang tidak bisa dipakai Tuhan. Mungkin bukan pelayanan di depan orang. Tapi asal hati kita rindu. Asal hati kita tuh mau giat. Tuhan pasti buka jalan. Untuk kita bisa melayani. Yang penting hati ini loh dijaga. Kalau hari-hari ini fokus kita cuman ke diri sendiri aja. Ayo kita kembali lagi. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Itu akan membuat kita giat. Giat. Orang yang giat melayani Tuhan. Pasti akan giat juga dalam pekerjaannya dan dalam studinya. Orang yang giat melayani Tuhan. Pasti akan kembali juga kepada keluarganya. Puji Tuhan untuk gereja yang gak cuman memperhatikan setiap volunteer tuh cuman untuk pelayanan-pelayanan-pelayanan. Kita juga rindu supaya kehidupan jemaat itu balance. Kita juga perhatikan. Jangan sampai ekselen dalam pelayanan tapi keluarga berantakan. Ekselen dalam pelayanan tapi pekerjaan amburadul. Hubungan gak di-maintain dengan baik. Puji Tuhan. Saya bisa berani berkata kita ada di dalam lingkungan yang sehat. Kalau Anda mau menabur. Menaburlah di tempat dimana mata air itu ada. Kalau Anda mau melayani. Melayanilah di rumah Tuhan ini. Rumah Tuhan di tempat ini. Membuka banyak kesempatan. Kok pas ya. Saya baru sadar, baru ingat tadi gara-gara lihat pengumuman. Hari ini ada servo ya. Iya sorry. Saya bukannya menepak-nepakan gitu ya. Tapi memang kalau Anda mau jadi berkat. Anda gak bisa ada di dalam zona kehidupan Anda pribadi. Kalau Anda mau jadi berkat. Tuhan akan bawa Anda keluar dari zona itu. Zona itu namanya diri sendiri. Berdoa ya sama Tuhan. Kalau dulu pernah melayani. Bukan berarti sekarang sudah gak sempat. Atau biarlah biar yang muda-muda. Itu gak ada. Itu sekarang semua bisa melayani. Minimal di dalam konek grupnya. Di dalam konek grup itu ada saling mendoakan. Ada pimpin pujian. Kesaksian. Mari jangan sampai ya pandemi kemarin ini. Memang membuat orang itu jadi lebih tidak terekspos ya. Orang itu bisa lebih dimaklumi. Oh gak ikut ya dalam pertemuan. Oh iya karena masih pandemi. Belum berani. Kabar baiknya. Welcome to new normal. Ya. Sudah gak ada lagi alasan pandemi. Pandemi bukan alasan untuk berhenti. Dipakai Tuhan. Amen. Ini waktunya keluar. Ini waktunya bersinar. Ini waktunya jadi berkat. Amen. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya pengen lihat ya. Jemaat kita itu antusias. Bukan cuma setia beribadah. Tapi berjalan terus dalam kasih karunia. Orangnya graceful. Penuh sukacita. Kalau ada masalah mungkin sebentar. Tapi langsung ingat. Kasih karunia. Aku di dalam kasih karunia. Jadi hidup ini gak ditanggung sendiri. Hidup ini dijalani bersama dengan Tuhan. Yang memberi kita kekuatan. Tapi ingat. Tujuannya bukan cuma untuk diri sendiri. Kasih karunia itu akan melimpah dalam kehidupan Anda Bapak Ibu. Apalagi ketika Anda mau melayani Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Memperhatikan orang lain. Tuhan akan menambah-nambahkan kasih karunia itu dalam kehidupan Anda. Agar kasih karunia itu bisa mengalir kepada orang-orang yang Anda layani. Saya kalau dihitung-hitung melayani Tuhan sudah lebih dari 20 tahun. Gak pernah sedetik pun saya menyesal. Indah, melayani Tuhan itu indah. Saya boleh bersaksi. Justru karena saya melayani Tuhan. Saya menemukan kasih karunia itu melimpah-limpah dalam kehidupan saya. Justru karena saya tidak menutup sumbatnya. Misalnya di hidup ini ada beberapa katup gitu ya. Ketika saya buka untuk orang lain. Maka Tuhan itu terus mengalir. Bayangannya gini loh. Kalau ada tempat penyimpanan air. Kalau itu disimpan di dalam kotak yang tidak ada alirannya. Apa yang terjadi? Mengendap. Kotor. Binatang mulai datang. Jentik-jentik mulai datang. Maka air itu lama-lama gak akan bening lagi. Bisa berlumut, bau. Gak bisa jadi sumber. Tapi kalau kita mau izinkan ada area-area yang kita biarkan mengalir untuk orang lain lewat kita melayani. Tuhan akan terus alirkan kasih karunia. Dan itu akan mengalir ke kehidupan orang lain. Itu gak akan mengendap di hidup kita. Amin. Ya. Segera. Doa. Saya mau melayani apa ya. Gak ada orang terlalu kecil untuk gak bisa melayani. Dan gak ada yang terlalu usia. Yang gak bisa melayani. Berdoa tanya Tuhan. Minta hidup ini dipakai sama Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan Anda yang sudah melayani. Gak perlu kayak ada status gitu ya. Atau di depan-depan tertutu. Mungkin di CG juga gitu ya. Yang sudah melayani. Boleh lambaikan tangan. Ada ya. Beberapa ya. Yang lain. Mari bergabung ya. Saya percaya Tuhan bisa buka jalan buat setiap kita untuk dipakai Tuhan. Waktu kita giat melayani. Itu. Kasih karunnya Tuhan tuh gak akan berhenti di hidup kita. Pelayanan tuh akan jagain kita juga. Pelayanan itu akan apa ya. Membuat kita jadi saluran berkat buat banyak orang. Dan kita tuh gak usah bingung. Bagaimana nanti menuju ke bangsa-bangsa. Setia aja di anak tangganya langkah demi langkah. Tuhan yang akan perbesar area kita. Mungkin kita awal-awal cuma beraninya dengan satu orang. Nanti Tuhan akan latih dengan dua orang. Nanti Tuhan akan bawa dengan sepuluh orang. Seratus orang. Dan banyak orang. Saya mulai pelayanan juga dengan anak umur lima tahun ke bawah. Tiga sampai lima. Namanya batita dulu. Saya mulai dengan sekelompok kecil lima sampai sepuluh anak. Tuhan bawa lebih besar lagi usia anaknya. Yang ini gak ditinggalkan loh. Tuhan tambahkan lagi kepada orang muda. Tuhan tambahkan lagi kepada jemaah dewasa. Kemarin terakhir Tuhan kasih kesempatan ngomong kepada jemaah senior. Saya lihat Tuhan tuh indah ya. Kita tuh bisa jadi berkat buat segala usia. Waktu kita melayani Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu loh yang memampukan kita. Bukan kita. Amen ya. Terima kasih. Terima kasih.